Warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 2B Sintang terus diberikan keterampilan bagi berbagai keterampilan yang diberikan berguna bagi warga binaan ketika sudah bebas nantinya. Keterampilan yang diberikan seperti membuat mobler, pembuatan batako, membuat jala ikan, dan keterampilan lainnya. Kelapas kelas 2B Sintang, Muhammad Rizal Faudi mengatakan, keterampilan yang diberikan berbeda-beda tergantung minat dari masing-masing warga binaan. Pembinaan itu dimaksudkan agar para warga binaan ketika sudah bebas dari lapas kelas 2B Sintang bisa memiliki keterampilan yang baik. Hal itu dilakukan agar WBP tidak lagi melakukan kesalahan ketika sudah bebas. Sebab para WBP bisa menggunakan keterampilan yang didapatnya dari dalam lapas untuk mencari rejeki ketika bebas. Beberapa keterampilan yang kita laksanakan untuk warga binaan, kita punya bengkel kerja, ini sedang dilaksanakan kegiatan pelatihan untuk pertukangan, perkayuan. Di samping dia mengisi kegiatan di sini, kemudian juga pengembangan potensi, ya tentunya juga diharapkan dengan ilmu yang didapatkan, ini menjadi modal ketika dia bebas. Nanti sehingga dia lebih berdaya guna dan tentunya menjadi manusia yang lebih mandiri. Kalapas kelas 2B Sintang, Muhammad Rizal Faudi menambahkan, setiap warga binaan bergantian diberikan keterampilan sesuai kemauan masing-masing. Petugas lapas kelas 2B Sintang terus mendorong para WBP bisa memiliki keahlian ketika bebas dan diterima dengan baik di masyarakat. Terima kasih.